Intro Oke cek 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 semuanya udah siap Oh ternyata sudah siap Halo guys jumpa lagi dalam acara Poles Podcast Lesehan Kali ini Karena Lesehan nya udah tadi malam Di pecel lele Nah kali ini kita poling dulu Nanti podcast sambil linggihan Oke guys kali ini Kita kedatangan tamu misterius Saya juga belum tau siapa dia Ini pake kacamata Pake masker Pake topipad Oke langsung aja Tamunya saya suruh memperkenalkan diri Silahkan Pak siapa Mas siapa Ternyata dia pake bahasa isara dulu guys Oh ini apa artinya Lima Oh ini Oh ini Disuruh mengecek dulu Karena dia merasa tidak aman Kita mengecek dulu guys Berapa ini Waduh Tiga lima Tiga empat Anda normal guys Oh normal Alhamdulillah Tiga puluh empat ya Tidak sampai tiga puluh enam Berarti Belinya normal Saya tidak tau siapa ini Mungkin langsung aja silahkan Untuk memperkenalkan diri Monggo Silahkan Dengan mas Dengan mas Om Pak D Siapa Mas Oh mas Oh Dari suaranya kita sudah mulai mengenali Sahabat simponi pasti mengenali Mas Gitu kan Suaranya agak besar Gimana gitu ya Siapa itu Kita lihat kan Silahkan dibuka Kita akan membuka masker Ya Pelan-pelan Kita buka masker dulu Ya oke Satu dua Tiga Oh ternyata mas Bayu Mas Bayu bukan yang viral-viral gitu ya Mas Bayu kamu dimana Gitu kan Bukan yang itu Tapi ini mas Bayu yang berbeda Gitu ya Oke mas Bayu apa kabar Alhamdulillah sehat mas Didi Selamat Oke Ketemu lagi Ketemu lagi Sahabat simponi Ya Di podcastnya mas Didi yang luar biasa nih Wow Poles poling 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 kali ini polisi linggian dulu Polisi linggian Karena hari ini Kita itu akan membahas sesuatu yang Fenomenal Ngewi Liar Syahar Kali ini adalah kita bahas tentang Tadi saya sudah bilang Polesnya tadi sore Dudah Lady Lisan pecelili Lah Pak Bayu Kita ini mau membahas tentang Salah satu fenomena Yang di media sosial Saat ini baru rame nih Terkait dengan Pecelili Enak loh mas Ya Padahal kalian tahu kan pecelele Tapi kali ini pecelelenya itu pecelele yang berbeda Dimana pecelelenya itu ternyata kok harganya mahal Menjadi viral Habis itu timbul permasalahan di belakangnya Dengan pedagangnya Dengan pemerintahnya Dengan pemerintah kotanya Ini terjadi kebetulan di kota Jogja Kota pariwisata Pak Bayu sudah mendengarkan hal itu? Dengar mas beberapa Kemarin ya Kemarin katanya Kok tuku pecelele larang men Ini tuku ini Ini semene-mene Ada beberapa hal yang menarik ini mas Yang menarik ya Tapi bukan pecelelenya saja Tapi menarik di sisi-sisi yang lain Menarik itu yang di tiktok Gimana Pak Bayu? Kalau melihatnya Mungkin yang pertama Yang pertama kalau Kenapa pecelele harganya segitu? Apakah itu normal? Pertanyaan saya Sebelum dia beli Apakah dia tanya harganya? Oke Normal dilihat dari siapa dulu nih Pak Bayu? Nah ya Artinya apakah sebelum dia membeli Dia sudah bertanya Pak tumbas Tumbas apa mbak? Tumbas pecelele Pinten Harganya segini-segini Dia bertanya enggak? Ataukah mungkin Tidak bertanya Apakah dia sudah mungkin membaca Yang sudah tertulis di Tertulis menunya? Iya Apakah membaca atau tidak Kita juga tidak tahu ya? Menunya Menunya memang Pasti ada Tetapi harganya kan Biasanya memang enggak ada Oh iya Kadang ada Kadang enggak Kadang ada Kadang ada Yang kedua Mungkin ada Ada satu Satu hal Satu hal Ini banyak Saya juga pernah mengalami Ketika kita berada Di daerah lain Itu Ya sebaiknya Menggunakan Bahasa Setempat Jangan bergaya Dari orang kota lain Kalau ketika Mau beli Wah ini Ini bisa dikatakan Kayak Sasaran empu Benar Fenomena seperti ini Sering terjadi Kalau di hari-hari Tertentu Hari raya Hari apapun Banyak terjadi Banyak dikeluhkan Tapi kali ini Memang viral Ini diviralkan Salah satunya adalah Lewat Apa namanya Media sosial Salah satunya dengan TikTok TikTok memang sekarang Baru-baru cepat ya Iya Kita akan membahas Disisinya dulu Pak Bayu Dari sisi Bagaimana Media sosial ini Membuat Istilahnya Impact yang Sangat besar Tanda masyarakat Menurut Pak Bayu Bagaimana ini Kalau kita berbicara Sama media sosial Netizen Jurnalism Atau Sosial Atau Apa namanya Sosial marketing Dan macam-macam Memang Channel kita Yang paling cepat Itu adalah sekarang Media sosial Tetapi Ini para Para netizen Para Para Influencer Atau para Yang punya Yang punya Follower banyak Itu harus memikirkan Paling enggak Ada beberapa hal Yang biasa disebut Sebagai Thing Thing T H I N K Oke Mikir Sebelum posting Oke Mikir sebelum posting Keren ini Mikir sebelum posting Apakah yang dipikir Yang pertama Itu adalah Is it true 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 Bener apa enggak ini informasinya Oke Think tadi Berpikir Bener enggak informasinya Bener enggak informasinya Kalau tadi Misalnya Masalah Becelele Becelele Bener enggak informasi Yang Yang dia sampaikan itu Membawa kebenaran Apakah Yang bersangkutan Sudah Let's say Tabayun Bertanya dulu Bener enggak Dikonfirmasikan Sebelum dia Posting Membuat Membuat Apa namanya Membuat postingan Gitu kan Oke Yang kedua Hanya berarti H itu Is it helpful Oh helpful Apakah ini membantu Membantu artinya Membantu informasi Yang kita berikan ini Membantu Menginformasikan Memberikan Memberikan Apa namanya Memberikan isi Yang bermanfaat Bagi Bagi Ya Followers Atau macam-macamnya Bagi netizen Terutama ya Bagi netizen Oke Jangan Tok Ini ngawih Ngawih sesuatu Postingan Yang akhirnya Tidak bermanfaat Atau malah Membanyak Banyak Unfaedahnya Ya Malah dosa itu Ya Helpfulnya itu Nanti berarti Bisa positif Juga bisa negatif Ya namanya Helpful Itu kan Impactnya Insya Allah Pasti positif Mungkin apakah Nanti gini Pak Bayu Apakah bisa Helpfulnya itu Bagi Tari kayak Pecelele Ya kan Kayak pecelele Secara helpfulnya Oh netizen Nanti akan terpengaruh Eh jangan Beli pecelele disitu nih Harganya mahal Tapi bagi Pedagangnya sendiri Itu ternyata Pedagangnya merasa Dirugikan nih Dirugikan Padahal Mungkin tidak didara situ Misalkan tidak di Maliburung Seperti itu gimana Pak Bayu? Itu terkait dengan Prinsip yang ketiga Oh ketiga lah Oh sorry Ada tiga I I guys I-nya adalah Inspiring Oh inspiring 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 Ini Ini informasi Bermanfaat Kan ada keputusan Nih Mehtuku meh orang Mehtuku meh orang Oh ternyata Ini bagi konsumen Tapi bagi produsen Berarti Oh ternyata Ini Inspiring 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 menginspirasi Untuk melakukan Suatu Tindakan Yang lain Gitu Ini ada dua Yang harus kalian Ketahui Ada inspiring Tadi kalian harus Bisa mengetahui Bagaimana Tadi ya Pak Iba Pedagang antara Pembeli dan Pegadang ini Bisa Dengan adanya Medsos tadi Membantu Membantu Untuk Tidak langsung Gebiah Ini jelek Gitu kan Gitu kan Gitu kan T H I N N N nya apa Pak Bayu N nya necessary Wah necessary Penting apa orang Penting apa orang Penting apa orang Ini rapen Ini rasa diposting Ini rapen Ini rasa diposting Tapi kan orang Pengennya viral Pak Bayu Nah itu dia Kepentingan dari sisi Satu dan sisi yang lain Itu memang Berkaitan dengan Prinsip yang kelima Yang kelima apa itu KIND 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 Apakah itu baik Jadi penting Bagi seseorang Belum tentu baik Ya kan Yang tidak penting Bagi kita mungkin Juga baik Tidak baik Bagi orang lain Dan sebagainya Seperti itu Jadi memang Kelima prinsip Dasar Untuk bersosial media Itu tadi Memang kita Kita Tidak hanya Tidak hanya Tijen nih Tetapi juga Semuanya Harus Harus diimplementasikan Yang pertama Is it true Apakah itu benar Is it helpful Apakah ini membantu Yang ketiga Apakah itu Menjadi Bisa menginspirasi Yang keempat Apakah ini penting Dan yang kelima Apakah ini Baik Ya Dan itu Pasti Ini Maksudnya Nanti Salah satunya Adalah Nila-Nila Hastolatku Oke Oke Pak Bayu Ini keren Menarik Sekali Terus Ini Menurut Pak Bayu Bagaimana Orang-orang Manfaatkan media sosial Sekarang Pengennya viral Dengan cepat Dan lain-lainnya Itu Tadi Kalau Pak Bayu Sudah menyebutkan Ada lima Tapi Kadang Anak-anak Sekarang Tidak memperhatikan Itu Bermedia sosial Pokoknya Ini Asalkan viral Yang penting Oke viral Habis itu Kalau ada masalah Yang penting Alah nanti Bisa diselesaikan Dengan Matres 10 ribu Beres Fenomena seperti ini Gimana Pak Bayu Ya Itu tadi Karena memang Seperti yang saya Katakan tadi ya Ini adalah Literasi digital Literasi digital Itu tidak hanya Kepiawean Pencet-pencet Swipe-swipe Scroll up Scroll Nonton Like Comment Tetapi Lebih kepada Insidenya tadi Kalau tadi Thinknya tadi Dilakukan Ditambah Hastolakunya Dilakukan Insya Allah Apa yang terjadi Di luar sana Juga akan Bagus Informasinya Informasinya Bagus Informasi menarik Macem-macem Meskipun Meskipun Ada beberapa Beberapa Apa namanya Influencer Yang memang Memposisikan Dia sebagai Toxic Influencer Oke Toxic Influencer Iya Keren Racun 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 Artinya Dia reviewnya Memang Memang Namanya review Namanya orang Berpendapatkan Otomatis Ada Ada plus Ada minus Ada bagusnya Ada jeleknya Itu Dibutuhkan Kemampuan Yang Bagus Mungkin Ada prinsip Prinsip Seven Second rule Ya Tujuh detik Aturan Tujuh detik Sebelum membaca Berhenti dulu Tujuh detik Oke Baca Setelah baca Berhenti dulu Tujuh detik Untuk berpikir Ya kan Dan sebelum Melaku Comment Like Macem-macem Juga Itu Tujuh detik Oke Tujuh detik Tujuh detik Ini berpikir Tidak Menahan nafas Jangan Berarti Kalau kita melihat Kita juga Kalau kita melihat Fenomena seperti itu Sebagai netizen pun Kita netizen Harus pinter Saya melihat Banyak sekali Comment-comment Di bawahnya Itu kadang Ada yang Membully Dan lain Seperti itu Sebagai seorang netizen Sekarang itu Juga harus pintar-pintar Tadi netizen Itu juga harus Menerapkan Think tadi Pak Bayu Tidak asal Wah tenang itu Misalkan Fenomennya Tadi Pecelele 37 Oh iya itu Pedagangnya ini Kita harus melihat Dulu tadi Faktanya bagaimana Benar gak sih Dikonfirmasi duluan Semua orang Semua mengajarkan Hal yang baik Jangan Jangan Asal 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 Hantam Juga Share pun Juga Saring Belum Itu kan Nanti kan Tadi Tujuh detik Aturan Tujuh detik Setelah itu Juga Ada Saring Sebelum Sharing Saring Itu pakai Saringan 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 Bener gak sih Kalau saya mau Share ini Manfaatnya apa Efeknya Seperti Harus kita pikir Dan ini Setolah aku Ini sangat-sangat Bermanfaat Untuk kita Oke Walaupun Sebenarnya Sharing Before sharing Ini Ada hal Positifnya Juga Kalau kita Sharingnya Itu hal Positif Mungkin Tentang Sesuatu Yang positif Atau Sesuatu Yang kritis Baik Itu juga Bagus Harus Dishare Dishare Juga Tapi juga Harus berpikir Dulu Kita harus Apakah ini Hoax Atau enggak Makanya Hasta laku Ini sendiri Ada delapan Ini akan Menjadi Salah satu Perdoman Dalam Bermedsos Dalam Bermedsos Dalam Menyaring Dalam Meningkatkan Literasi Digital Kita Semua Mungkin Dalam Delapan Nilai Yang paling Unggul Dalam Bermedsos Sebenarnya Semuanya 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 Bisa Semuanya Bisa Mas Yang pertama Yang pertama Itu Misalnya Pangertan Kan kita Harus tahu Harus paham Betul Konconnya Dijiwit Aku Dikong Aku Yang Moh Anda Kita Melakukan Reaksi Melakukan Komen Juga Harus Yang Bagus Dan Sama Betul Sekali Karena Kita Melihat Di Indonesia Sendiri Dengan Penduduk Hampir 200 Juta Pemakai 270 Juta Pemakai Handphone Melebih Dari Itu Berarti Satu Orang Mempunyai Mungkin Dua Tiga Handphone Ini Kalau Satu Postingan Yang Viral Itu Sangat Fenomenal Tapi Sekarang Ini Pak Bayu Saya Pengen Pak Bayu Untuk Teman-teman Sahabat Simfoni Yang Ada Di Kota Seluruh Terutama Dan Seluruh Indonesia Terutama Pesan Singkat Pak Bayu Apa Kita Tidak Hanya Terkait Fenomenal Pecelele Yang 37 Rp Mungkin Fenomena Yang Lain Anak Anak Yang Sekarang Membuat Konten Yang Mungkin Negatif Terus Habis Itu Sudah Maling Minta Maaf Dan Itu Itu Saya Melihat Pak Bayu Bagaimana Seperti Itu Ya Itu Semua Karena Perubahan Karena Kondisi Yang Apa Namanya Yang Mengharuskan Kita Seperti Itu Dan Memang Ada Sesuatu Yang Bisa Didapatkan Dari Dari Postingan Saya Perancar Saya Cuma Tadi Seperti Yang Saya Sampaikan Adalah Prinsip Think Think True Helpful Inspiring Kemudian Necessary And Kind Dan Yang kedua Bagi teman-teman yang Belum Belum punya Mau posting Ini adalah Prinsip Saring Sebelum Sharing Oke Keren Pak Bayu Terima Kasih Ini Waktunya Yang Sangat Apa Berharga Bagi Solo Bersimfoni Kita Kedatangan Artis Yang Mempunyai Topi Yang Keren Ini Saya Sangat Inspiring Selananya Coklat Batiknya Coklat Topinya Coklat Coklat Memang Pak Bayu Coklat Juga Cowok Klaten Sangat Pas Sekali Oke Terima Kasih Guys Terima Kasih Pak Bayu Ini Sudah Oke Terima Kasih Guys Telah Mendengarkan Poles Podcast Lesian Kali Ini Dengan Poling Podcast Lingian Sampai Jumpa Lagi Nanti Edisi Berikutnya Pokoknya Pesan Saya Selalu Bermedia Sosial Dengan Hati-hati Positif Dan Selalu Sharing Before Sharing Dan Ting Guys Ingat T-H-I-N-K Jumpa Lagi Poles Podcast Lesian Guys T-H-I-N-K